Tambang batu kapur di Sumenep, Jawa Timur, Longsor. Hingga Kamis malam, dari dua penambang yang tertimbun material Longsor, satu diantarnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Petugas gabungan kepolisian dan TNI dibantu warga terus lakukan proses pencarian dua korban yang tertimbun Longsor di Tambang Batu Kapur, di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hingga Kamis malam, dari dua penambang yang tertimbun material Longsor, baru satu yang berhasil ditemukan dan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Sepuluh pagi, Polsek telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kebun Dadap Barat itu ada dua masyarakat tertimbun tanah Longsor. Selanjutnya, aparatur kepolisian dan TNI bersama masyarakat langsung ke TKP. Itu saja, ya, melakukan evakuasi. Menurut saksi mata, Tambang Batu Kapur seluas lima hektare ini sebelumnya telah alami retak. Namun sebagian penambang tetap nekat beraktivitas. Pada Jumat dini hari, petugas menghentikan sementara proses pencarian suatu korban yang belum ditemukan. Selain penerangan yang kurang memadai, petugas juga terkendala peralatan untuk lakukan pencarian. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.